Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Kita akan membongkar skener printer Epson L210 Sebenarnya printer ini masih baru Belum pernah dibongkar Karena jarang digunakan Semut membuat sarang di dalam Skener Kalau dibiarkan Mungkin akan lebih banyak lagi Semut yang datang Oke, tanpa menunggu lama Kita langsung bongkar Pertama, pastikan dulu Bagian depan tidak ada baut pengunci skener Untuk baut yang ada label Tidak perlu dilepas Angkat skener ke atas Untuk membuka Pengunci skener Perhatikan video di samping Posisikan pengunci berada di tengah Tekan ke depan Lalu, turunkan perlahan Sambil di tekan ke depan Oke, ini sudah bisa Lanjut bagian depan skener Lepas semua baut Lepas semua baut Sebelah kanan Di tengah Dan di kiri Selanjutnya Kita geser ke kiri Ini hati-hati kabel fleksibel Oke Kita buka Dua baut Kiri dan kanan Satu Oke, ini hati-hati kabel fleksibel Oke, kita pasang kembali Nah, sekarang kita buka penutupnya Jadi kita buka Di bagian ini dulu Kita tronkel bisa juga Jadi di sini ada pengunci Nah, di bawah tombol power Nah, kita harus Congkel dengan obel Bisa juga Nah, di sini Di sini ada pengunci Oke, ini Oke, ini Oke, ini ini udah besar jadi hati-hati kabel fleksibel ini udah bisa oke teman-teman ini udah sehari kita tunggu skandal udah dibongkar skandal udah dibongkar tapi semutnya malah masuk ke dalam nah semutnya masih ada teman-teman jadi solusinya untuk mengatasi semut supaya keluar dari printer kita bisa menggunakan minyak tanah jadi caranya caranya minyak tanah kita isikan ke suntik seperti ini jadi kita kita teteskan di tempat jalannya semut atau di tempat sarang semut kita teteskan supaya semutnya pindah tempat ya nah ini semutnya masih ada teman-teman jadi udah sehari saya tunggu tapi semutnya gak keluar juga malahan masuk ke dalam printer kita akan teteskan minyak tanah tapi jangan di lap ya jangan di lap kalau di lap nanti casing printernya jadi belang putih seperti ini jadi kita gunakan suntik kita teteskan di bagian atau di tempat jalannya semut supaya semutnya pindah tempat seperti di sini kita bisa teteskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.